Menjemputkan persilakan panggilan kemasi, Dato Seri Anwar Ibrahim! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua pimpinan, malam ini saya sangat dan amat terharu. Sudah 3 tahun saya ambil cuti tanpa allow. Saya syukurkan Allah SWT. Karena jasa sudah ada, maka saya bebas berdiri di sini. Kalau Najib menang, saya balik sungai burung. Jadi Alhamdulillah, izinkan saya sebabkan ini kerana sudah tahu selepas mesyuarat lembaga pengampunan, Bapak Rulia Mahmuliai dan Pertuan Agong. Menintahkan saya segera menghadap istana negara bersama Azizah dan di ringgit juga Fira Azmin Adi Menteri Bisa. Dari penjara ke istana. Dari penjara ke istana. Bapak Rulia Mahmuliai dan Pertuan Agong. Bapak Rulia Mahmuliai dan Pertuan Agong. Bapak Rulia Mahmuliai dan Pertuan Agong. Saya kata, saya tentu jujur kasih tapi saya juga kata bagi pihak rakyat Malaysia. Pengampunan ini penuh. Jadi bila saya dibebaskan, pegang-pegang penjara kata, tak payah sign apa-apa, balik rumah saja. Saya kata, sebab apa? Sebab, saudara dibesihkan no record whatsoever dari awal. Tuan Agong sebut, sebab kita tidak pohon, sebab kita anggap kita salah. Pemohonan dibuat oleh Azizah dan anak-anak. Dan Tuan Agong sebut 3-4 kali. Saya terharu kerana Azizah. Bila saya panggil malam itu, pukul 2 setengah pagi terlepas peniraan ungdi. Azizah, bila disebut Presiden Keadilan yang mendapat kursi terbanyak dan semua bertanding ternama sekeadilan dari Azizah, dicadangkan oleh Tuan Agong. Apakah Dato' Sri Azizah sedia jadi Perdana Menteri? Azizah jawab, junjung kasih Tuan Ku. Patik, tidak bersedia kerana kita telah buat perjanjian dalam perkataan harapan. Tuan Lupta Mahathir akan menjadi Perdana Menteri. Tuan Ku Agong, titah. Jangan kita dapat orang politik. Bila dapat peluang ini, junjung kasih kata tidak sedia dan pegang perdanti. Tapi Azizah minta satu perkara. Ampun Tuan Ku, Patik Pohon. Kalau perkenan Tuan Ku, apakah kiranya suami Patik yang dicintai Anwar Ibrahim dibebaskan segera? Tuan Ku Agong, titah. No problem. I will do it now. As soon as possible. Tuan Ku Agong. Tuan Ku. Tuan Ku. Anggap. Tuan Kugip Pohon dan Ku Tuan Ku. Kita kata miscarriage of justice Travesty of justice Dan Tuan Ku Agong Perkenaan bebaskan kerana Ketidakadilan berlaku Dalam proses perundangan negara kita Sudah-sudah luar biasa Kemudian sebab itu saya kata Bukan-bukan menjara bergantung Igin saya bawa Balik ke segamut Alhamdulillah Tapi saya nak beritahu Kita juga ucap terima kasih kepada Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Kerana setelah dia mengepegang Jawatan Perdana Menteri bersama Pimpinan Perkatan menjagerakan Proses pengampunan itu Yang dapat disegerakan Tetapi saya ingin ulang Yang paling berjasa Dalam semua ini Adalah kebangkitan rakyat Malaysia Menembangkan Apalah saya Tanpa anda Siapalah saya Tanpa saudara-saudari Tak bisa Saya akan kekal Kalaupun bebas Selepas 8 Jun Saya tetap tidak ada kebebasan Tapi inilah sejarah Bagaimana rakyat boleh Bangkit Menentukan hak mereka Sudah saya lihat sekarang Proses itu sedang berlaku Dan ini saya nak sebut Kerana ini penting Maklumat ini penting Untuk rakyat tahu Ada Kita bangkit soal SPR Tuan ku argom sebut Tintah tadi Bila 2.30 pagi SPR tak lapor Apa-apa 3.30 pagi Bukan kepada orang ramai Kepala Tuan ku argom Pun SPR tak lapor Jadi saya tanya Apun Tuan ku Bila yang SPR lapor Rasmi Dengan rekod Semua lengkap Kepada Tuan ku Dia jawab 3.45 petang Esok Jadi saya Telah janji Pada Tuan ku Saya akan sampaikan Kepada rakyat Supaya rakyat Tidak terpedaya Menganggap SPR itu Menjalankan tugas Dengan baik dan sempurna Oh nah Dia jawab Jadi sebab itu Saya minta Saudara Sedar Bahawa kuasa rakyatnya Menentukan Saudara boleh atur Bagaimana SPR Boleh bersih Telus dan adil Saudara boleh atur Bagaimana Banah kehakiman itu Tidak mengenai Kebetulan Anwar Ibrahim Orang tahu Tidak-tidak tahu Berapa orang yang menjadi Mangsa Kesaliman Begitu rupa Sudara Enough Is enough Enough of corruption Enough of intimidation No more We have entered A new era For Malaysia Ini era Keadilan Ditegakkan Dan sebab itu Saya Buat kenyataan Orang tanya Mereka Mereka Kalau mereka Mereka nampak Mewah-mewah Lebih-lebih Kita terajang Mereka Bukan Lanjut Harga Harga minyak Naik Banyak Punya kerajaan Ekonomi itu Beli rakyat dah bangkit, siapa jangka yang paling pintar pun tak boleh jangka, saya tengok refizie dengan diimbuk, saya jangan balik jangka sedikit dan semua semua orang tak setuju mana boleh mana boleh, saya surat dalam penjaga saya kata, betul budak ni tak budak ni dapat bunuh lebih lah tapi maknanya jenderal, semua parti semua kaum sebab itu dulu ingat, saya selalu kemandangkan, mau jadi pemimpin dalam negara ini, mau jadi pemimpin Pakatan Rakyat masa itu, dan sekarang Pakatan Harapan jangan lupa kita melayap hanya bila kita rasa anak Melayu, anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak daya anak daya anak kita anak karazan anak kita akhirnya Musa Aman terguling di Sabah jadi susah orang tanya apa bagaimana turunan dah bebas ni dah buat apa eh berapa lama dah saya tinggalkan Azizah dengan anak-anak ni apa saya tanya lagi baik keduanya susah saya dah bagi tahu kita kena bagi kepercayaan dan keyakinan dan persepsi di kalangan rakyat bahwa Pakatan Harapan ini berpakat dalam suatu muafakat yang kuat yang tidak boleh digugat ini tidak bermakna orang Tepra Binti kok setengah orang salah paham terutama UMNO 2.0 orang-orang yang kalau fikir macam UMNO 2.0 ini tegur sikit ini tak boleh ini tak boleh jadi ingat apa budaya kita budaya yang terbuka tetapi kena ingat sokongan kita harus bulat dan padu kepada Tun Makhazai dan seluruh kabin itulah saya beritahu orang tanya media hari ini sepanjang hari interview saya dan Ibu Tan memuaskan KTV3 saya tak terima kasih kita kita positif orang baik kita terima kasih orang tak baik kita lempah dia masih tanya apakah saudara sedia terima mungkin akan saudara bermusuh teruk dengan Tun Makhazai macam mana boleh baik balik yang kamu sakit hati kami baik sebab apa ada orang dulu masa kempen asyik marah apalah Noah ini dia kena teruk begitu pun dia nak baik semula kamu ini tak faham tak faham tak faham silaturrahim orang nak baik dengan kita kita kena baik tapi kalau kamu rompak jangan baik kamu tindas rakyat jangan baik kamu ambil duit YMDB jangan baik tadi itu itu Quran orang nak baik patut orang kata Alhamdulillah bagus dalam hadir dengan Anwar ini gaduh bukan hebat lama pula itu dulu baik bukan main cukup akrab kita boleh gaduh habis-habis sekarang nak baik balik macam mana orang kata ini kena pertimbangan politik tidak saya tidak akan sokong Tuan Mahathir kalau saya tak yakin dia akan bawa perubahan ke arah kebaikan di negara kita saya sokong Tuan Mahathir kerana saya yakin dia dengan pasukannya di sini Buandeng ada Azizah ada Masabu ada Nuyudin ada semua kawan-kawan saya kenal ini tim ini committed untuk membawa perubahan ke arah kebaikan dia tak mula dia tak mula dengan mengatakan kita akan pastikan negara ini dipacu dengan ekonomi yang memuaskan dan pelaburan yang baik tak dia mulakan dengan kita akan patalkan DST ini yang disebut kepedulian rakyat betul you understand fathom the feelings of our people the common people yang menang saya tengok yang saya payah yakin bukan tokek-tokek kaya yang saya payah yakin dengan sokongan ini sokongan rakyat terutama orang-orang muda sebab itu orang-orang penyokong kita untuk ramai orang muda sebab itu bila orang kata noh ni tua saya tak setuju sebab penyokong saya semua orang muda ini yang disebut kepedulian rakyat orang kata agenda reform ini bukan sangat nak kutuk orang bukan sangat nak marah orang ini mahu perubahan saudara negara kita kaya-kaya kazanah negara banyak sekarang ini apa jadi hutang baru-baru kita boleh hutang baik bawa bank dunia kata Malaysia ini dalam keadaan tak baik IMF kata dulu kamu kutuk aku dengan IMF ini hari-hari kamu perpaganda bahasa IMF saya tak peduli bank dunia kata apa saya tak peduli IMF kata apa saya tak peduli laporan antara international business circle kata apa saya peduli kalau rakyat tidak dipedulikan ya susnah sudah keringat jangan layan bisikkan-bisikkan syaitan sama ada nak berlagarkan atau nak melemahkan kita saya kalau tanya pribadi Anwar dia nak buat apa pertama saya nak lihat sikit puasa di rumah nak jalan satu tempat dalam Malaysia ini matang paus saya kira pergilah pandan pandan Aizah dah cukup lah tapi saya akan juga pergi ke luar negara kebetulan Presiden Turki tak ada dengan telefon dia kata Anwar please come semalam semalam al-Syeikh Yusuf Al-Kardawi telefon di Qatar dia kata Anwar inilah satu berita yang begitu baik menyenangkan setelah berita buruk dunia Islam sekian lama Malaysia mencatat sejarah baru harapan baru bagi umat Islam siapa kata Syekh Yusuf Al-Kardawi tapi saya kata Syekh Zawjati isteri saya naib raiz wizarat isteri saya Tiba-tiba dalam teri saya al-fakir ilallah ilai apa menterak lama dia baik hati dia tengok saya macam tak ada apa kerja menterak ini parlimen menterak allow menterak dia kata macam mana nak keb nak turun dalam kabinet kan saya kata turun you jalan kita sokong you jangan bimbang saya tak payah dalam kabinet saya sokong ini saya nak ingat ini saya sindir kawan-kawan dalam ada di parlamen ramai Syekh nak jadi menteri tengok cermin lah dulu tak menang Alhamdulillah orang rakyat beri sokongan Alhamdulillah dia pilih jadi menteri jalan lah kerja tu sebok saya nak jadi menteri 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 cukup lah ini saya nak peringat lah kerana the work has been work on lah fizi tak boleh bertanding baik tak baik nasib baik kita menang kalau tak baik tak menang masuk penjara tapi kerja bertukus rumus macam orang yang nak bertanding tapi kerja kuat daripada orang jadi susulan kena ingat sebab itu kita kena lihat keperluan saya nak ingat tak bulan Februari 2015 ingat ingat apa saya mengucap di sini dan banyak tempat lain saya kata semua kawan seluruh negara minta saya keluar dan dia tahu dia kata you stay we know Najib we put you in prison I'll go Amerika kata come to Amerika we'll protect you type Erdogan Turki dia kata my office to the left is still vacant ready for you anytime to help us apa jawab saya saya boleh pergi tapi kalau saya pergi anak-anak muda kata apa kami kena kerja kamu susah sikit kamu lagi dua jadi saya kata I'm not prepared mereka kata sudah lama dah 7 tahun dalam perjara cukup lah orang tak marah dah saya kata orang marah atau tidak I will stay and fight and Alhamdulillah dengan kerjasama semua kawan-kawan kita yang lama dan termasuk Tazimuddin dan kumpulan yang baru mengejutkan negara tahu ini betul kebangkitan tapi sudah tahu tak ini mencatat sejarah dunia mana ada negara boleh menang dalam SPR kenapa? segabut tak nak mana ada negara kita kempen tak keluar berita mana ada negara mana ada negara masa kempen hari-hari ah brim naik itu saya sebut jangan tertipu 2013 saya ingat lagi sebelum penaya gaya brim 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 depan penaya gaya brum 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 ingat tak? jadi sudah kita syukur kepada Allah masa sekarang oh hafal ingat semua mati nanti saya kata Azmin Ali tak ada apa-apa nak pergi PJK selangor sudah kita syukur kepada Allah bukan untuk takabur bukan nak zalim kepada Allah ada orang kata masa sekarang tak balik dia panggil kita terus balik sebab kalau kita buat macam itu baru serupa dengan dia we want to be better we want to be just we want to make sure that the wealth of this country is transferred to the people to the common people ni surah Lim Guanik jadi menteri kewangan saya cakap tanya bukan senang tau saya tahu jadi menteri kewangan bukan senang kawalik dia kawan baik macam-macam datang beruang gajah bulah sawah haa yang rahmat yang rahmat yang rahmat hai sepuluh kemudian kontrak di mana kontrak sebab itu kita yang dapatkan dia sebab kita percaya dengan rekod pertanian di Pulau Pinang dia pastikan semua projek tangga secara terus takut saya kata Mara Felda UITM itu tak tergugat bahkan di bawah kita UITM dia angkat lebih baik tapi tapi profesor-profesor kangkung tak boleh tak boleh lah ini atau profesor kangkung I am you know you know what do you know I am profesor emeritus I know what I'm saying tapi profesor emeritus buku tak pernah tulis jadi sebab itu program untuk kebajikan orang miskin program yang tak ada yang dilindungi oleh pelabagaan negara termasuk hak semua Melayu dan berbicara tidak tergugat sama sekali apa yang dah marah DAP takut sangat ni yang penyamun kamu tak marah yang beropak kamu tak marah yang berbunyur milion ginggit hilang kamu tak marah kamu marah karena dia namanya Lim Buan E kalau nama dia Mat Sabit kamu sabun duit berpuluh bilion pun tak buat ini akhlak apa baik entah boleh ni ucapan pertama setelah 3 tahun pak rindu hatiku tidak terkira bukan saja kepada Azizah kepada semua yang lain sudah saya syukur dalam sebuah dah saya tidak bercadang cakap panjang sebab kita bulan Ramadhan Ramadhan Karim ini saya nak sebut dalam bulan Ramadhan saya minta kawan-kawan yang bukan Islam dengan sedikit sabar bulan Ramadhan ini jadi kita fast ini Ramadhan ini fasting ini tradisi semua agama sebelumnya kalau kita sebut ini liberal multi multi ini pun yang bangang ramai juga padahal Al-Quran dalam memerintahkan ibadat puasa perintah suruh puasa jangan tak puasa tapi puasa seperti mana Tuhan perintahkan kepada orang-orang terdahulu kepada kamu terhadungkan untuk orang Islam tak semua umat terdahulu diminta puasa it is a universal message manusia ini macam mana kami makan 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 gemuk ada puasa kontrol kontrol rokok 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 puasa tak bisa mana boleh tapi saya dah sebut sini message itu universal seperti mana Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu sebelum Islam pun ada puasa Muhammad Habibullah seorang sarjana Islam tulis why fast jadi saudara kita kepada kawan-kawan kita Cina India there's a message saya masuk saya banyak kawan-kawan yang tak makan siang puasa tiang cua tak makan siang betul kubus kering saudara kawan-kawan saya balik pulau pinang dia skip lunch skip dinner kerana nak buka puasa sama kita puasalah tu cara dia apa nak marah pasal apa oh tak boleh tak boleh tak boleh datang tak saya memang jemput dia buka puasa dekat-dekat masjid ya dia memang ada baik baik tapi bezanya supaya bukan kamu nak tunjuk-tunjuk bukan kamu nak kena kesehatan semata kerana kamu tunduk dan takwa kepada Allah SWT sudah itu yang pertama puasa ayat berikutnya syahrul ramadhan allazi unzila fihul quran fihul quran hudan linnas wabayinatim minal huda wal furqan maknanya ayat quran turun bulan ramadhan saya nak sebut di sini konteks kita masyarakat pelbagai kaum quran itu disebut pertunjuk pertunjuk bagi manusia hudan linnas bukan pertunjuk kepada orang islam sahaja it is still a universal message why can't our friends accept the fact that when we talk over islam it is rahmat dan lil alamin it is rahmat for all justice to all peace to all apa yang tak boleh faham puasa pun disebut pertunjuk kepada manusia ini saya agak kemudian tentulah kita menempatkan waktu banyak ibadat banyak sabar dan jaga akhlak kita jaga percakapan kita ini sebagai training yang disebut madrasah tarbiyah atau madrasah ruhiyyah tarbiatur ruhiyyah pendidikan ruhani supaya kita dapat betul saudara saya sengaja sebutkan ini on the eve of ramadhan sebab saya alhamdulillah dapat bersama saudara eh saudara tak boleh bayangkan tak boleh bayangkan hidup dalam penjara melengung seorang-seorang Allah Allah I tell you alhamdulillah I have the strength but it is really 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 very beautiful saya kalau dapat consolation saya ingat boleh ceramah ramai orang saya tahu the affection the love yang mutual orang datang tak kena bayar minum tak ada duduk pelecah tapi dia datang sebab apa sebab yakin dengan perjuangan kita jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kepada saudara semua ini malam bagi saya bagi saya minta maaf bukan saya nak cakap sentimental untuk saya you yang hadir ini semua are so sweet so loving saudara semua yang hadir itu menyebabkan sakit saya menjadi ringan derita saya dapat dilupakan kerana apa kerana mu wahai terkasihku rakyat saya akhirul kalang saya ingin menyibu saudara tegak supaya terus memantau mempastikan wakil-wakil rakyat kita ini menteri besar menteri besar 9 pun ada merudin sekarang ini saya cuba susah nak protokol ini yang amat besar sini betul-betul betul-betul besar saja saya jalan dengan outrider dengan main jadi tapi bukan untuk kita jadi takabur jangan sombong ingat derita kita sekian lama berjuang ingat berapa orang yang jadi rakyat adun dan ahli parlaman berapa ratus ribu berapa juta yang tak dapat apa-apa berjuang ikhlas alhamdulillah jadi pegang amanah jangan cuai saya nak susah seperti jadi semua susah jadi pemantau pindahan raya sunah juga harus jadi pemantau wakil-wakil rakyat kita ini pilih kalau nampak gaya-gaya lebih kahwin apa ni menang 3 bulan nikah satu lagi tukar kereta beli apartemen baru kalau kita tahu kita kuasing yes kita kena ingat ini taklifun wala tashrif tanggungjawab bukan keistimewaan responsibility and not a privilege this was love thank you very much you have been great wilayah wilayah persekutuan sapu bersih selama di bawah pimpinan Nazmin Ali sapu hampir-hampir bersih di bawah buah leing sapu hampir-hampir bersih terobos terkena terkena tersoho terkena di sembilan terkena 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 amat membanggakan sabah baik orang tanya mengapa tak menang di Perlis Pahang Tendalu Kelantan dan Sarawak itu next round kalau semua menang tak ada sorong lah no fun yang tak pilih kalian tak menang lagi jadi ada challenge dia ok saya akan terima kasih kepada semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton